Indra Shafri bisa melakukan langkah kejutan mengenai Dava Fasya, keeper ketiga timnas U24 Indonesia berpeluang didaftarkan sebagai penyerang. Indra Shafri bisa belajar dari Sintayong untuk mencari solusi krisis pemain timnas U24 Indonesia di Asian Games 2022. Timnas U24 Indonesia hanya memiliki 19 pemain untuk mengarungi minimal 3 pertandingan di fase grup Asian Games 2022. Situasi tersebut terjadi akibat batalnya keberangkatan Ramadan Sananta, Bekem Putra, dan Kadek Arel pada penerbangan terakhir skuad Merah Putih. Fans tanah air tak perlu mengingat jauh untuk melihat situasi yang sama sempat dialami Sintayong di piala AFF U23 tahun 2023. Satu bulan silam, Sintayong membawa timnas U23 dengan skuad compang camping akibat konflik dengan klub dan pemain di hukum AFC. Skuad tipis timnas U23 itu masih diperparah dengan Irfan Jauhari dan Bagas Kava yang cedera di tengah turnamen. Alhasil, Sintayong cuma memiliki 16 pemain outfield untuk laga final melawan Vietnam. Sintayong mengambil langkah signifikan pada babak final, yaitu mendaftarkan keeper ketiga Dava Fasya sebagai pemain outfield. Kami secara resmi hanya tersedia beberapa pemain, 14-15 pemain outfield, ucap Sintayong usai laga di Thailand yang dihadiri oleh bolasport.com. Bahkan ketika kami ingin mengakhiri laga dengan 90 menit, saya sebagai pelatih juga harus mengukur bila pertandingan berlanjut ke babak tambahan atau tidak. Pastinya kami bersiap ketika laga akan berlanjut ke extra time, terangnya. Pertandingan berlangsung dengan level tinggi selama 120 menit, sehingga Sintayong pada akhirnya tak memakai cadangan mati, salim akbar, dan pemain, jadi-jadian, Dava Fasya. Dava Fasya sepulangnya ke tanah air, memang mengungkap pernah bermain sebagai back atau penyerang semasa SSB. Kalau di SSB pernah main bukan sebagai keeper, maksudnya sering, tapi inikan levelnya timnas, ucap Dava kepada bolasport.com. Biasanya main sebagai striker, kalau tidak back, pastinya deg-degan parah, maksudnya itu pertama kali saya bermain di posisi seperti itu, jelasnya. Satu bulan sejak pengalaman jantungan itu, Dava menghadapi situasi serupa di tangan Indra Shafri. Mengingat timnas U24 memiliki keeper reguler Liga 1 seperti Hernando Ari dan Adi Satrio, ada kemungkinan Dava menjadi keeper yang dikonversi. Indra Shafri hanya memiliki opsi 16 pemain outfield, sehingga diubahnya Dava dari keeper menjadi back, atau penyerang, akan sangat membantu. Kita tunggu apakah Indra Shafri akan meniru Sintai Yong untuk mengatasi masalah genting ini. Terima kasih telah menonton!